Panduan cara penggunaan e-learning ITL Trisakti untuk mahasiswa ITL Trisakti. E-learning adalah aplikasi pembelajaran untuk menunjang pembelajaran mahasiswa ITL Trisakti secara daring. E-learning juga berfungsi untuk melihat koursel, mengumpulkan tugas, mengerjakan UTS, menegerjakan UAS, dan banyak lainnya. Teman-teman dapat mengakses e-learning dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, lalu memasukkan alamat website www.elearning.itrisakti.ac.id. Teman-teman dapat login ke e-learning menggunakan username dan password yang telah dimiliki, username dan password secara default menggunakan NIM dan password yang disamakan dengan NIM menggunakan huruf kecil. Jika teman-teman sudah berhasil login disarankan untuk mengganti password dengan cara klik menu profil diri yang ada di sebelah kanan layar, lalu pilih menu Preferences. Maka akan tampil rincian biodata mahasiswa, kemudian klik tombol change password, dan akan tampil laman form ganti kata sandi setelah kata sandi sudah diganti lalu klik tombol simpan untuk menyimpan kata sandi yang baru. My Course adalah menu yang berisikan daftar kelas di e-learning berdasarkan periode akademik yang aktif. Untuk mengakses laman course yang dipilih, klik menu course yang dipilih berada di sebelah kiri maka akan tampil detail dari course yang dipilih. Di dalam course terdapat deskripsi course dan tata tertib serta pengumuman di awal halaman course ini yang dapat di-upload oleh dosen mata kuliah, dan teman-teman dapat melihat pengumumannya dengan cara mengklik tombol announcement yang ada di halaman course. Maka setelah diklik maka akan tampil pengumuman yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Di setiap session berisikan materi yang diberikan oleh dosen mata kuliah dalam bentuk PPT dan video yang dapat di-download dengan mengklik tombol PPT di session yang dipilih untuk mendownload PPT dan mengklik tombol video untuk melihat video yang disediakan di dalam session tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semoga kasih sayang, selamatan, dan kebertaan dilimpahkan kepada kita semua. Di dalam e-learning ini teman-teman juga dapat mengumpulkan tugas atau assignment serta kuis yang diberikan oleh dosen mata kuliah dengan cara mengklik tombol assignment atau kuis. Setelah diklik maka akan tampil laman kuis yang dapat diisi oleh teman-teman. Terima kasih telah menonton! Setelah kuis terisi lalu klik tombol finish attempt, maka jawaban kuis yang diisikan sudah tersimpan. Dan di dalam e-learning ini teman-teman dapat mengerjakan UTS dan UAS. Caranya sama dengan mengumpulkan tugas atau kuis, tetapi biasanya di laman UTS dan UAS teman-teman hanya tinggal mengupload jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Biasanya berbentuk file word dan bisa jadi jenis file lainnya tergantung kebijakan dari dosen mata kuliah teman-teman semua. Terima kasih telah menonton! Dan pastikan untuk tidak terlambat mengisi UTS dan UAS ya, karena jika terlambat maka teman-teman tidak bisa mensubmit atau mengerjakan UTS dan UAS yang ada di e-learning. Sekian untuk penjelasan tentang panduan cara menggunakan e-learning untuk mahasiswa Itel Trisakti, terima kasih. Belajar-belajar sukses!